Dalam menyiapkan kegiatan ataupun pengalaman belajar bagi peserta dunia, memilih kompensasi dari berbagai mata pelajaran dan menatur agar pelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan tegur. Contohnya, misalnya pelajaran dalam satu hari itu di kelas 3 ada 3 dalam studi, kita beri contohnya matik-matik, IPA, kemudian bahasa Indonesia. Itu kita buat satu alat tangga, kemudian seperti IPA-nya kita buat alat tangga seperti kapal Dewa, kemudian seperti matik-matiknya kita buat lagu, kemudian untuk bahasa Indonesia kita buat untuk menanima. Kita campurkan untuk berapa ini, beramah. Ya, beramah. Di mana mesti bagian tubuh? Ya, bagian tubuh, apapun, kita akan datang, kita akan gambar, jadi supaya anak-anak menarik. Kemudian peserta diri, harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran, baik secara individual, pasangan, kelompok, kecil, maupun pasikal, dan mengikuti secara aktif kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Jadi, seorang guru itu bukan saja bercerama, ataupun hanya memberikan contoh-contoh saja, tapi seorang guru itu harus berperan untuk mengajari anak-anak, semoga anak-anak juga bisa memberi. Karena di sini memakai pembelajaran yang klimatis. Jadi, bukan anak saja yang ditibatkan, tapi seorang guru itu harus berisah. Nah, harus aktif. Ini juga, maksudnya, di setiap pribadi, ataupun berpasangan-pasangan, dicawar. Ya. Ya. Ataupun, kita akan dekat. Dalam bahasa ini, kita tidak, yang satu mau perkenalkan ini, menanyakan, dan menjawab. Menjawab. Ya. Bisa. 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 Bisa.